Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan untuk video kali ini kita akan bahas khusus tentang Wika Nah ini disini bukan pom-pom ya Mas Bro ya, disini memang kita mau bahas Wika dan prospek kedepannya Mungkin di Mas Bro di grup tau sendiri saya kolektor Wika tapi ini bukan pom-pom, memang Mas Bro bisa timbang-timbang sendirilah setelah lihat video ini Oke ini adalah cap dari Wika Mas Bro, nah Wika itu kita lihat yang time horizon panjang Nah Wika itu udah mau mendekati harga terendah tahun 2012, di tahun 2020 Jadi harga ini terjadi di tahun 2012 bulan Juni dan tahun 2020 di bulan Maret 2017 dan cuma 2 tahun ini aja Yang lain itu bergerak di atas dan di tahun 2021 ini bergerak ke arah situ Mas Bro Nah jadi bagi teman-teman yang belum masuk Wika ya tunggu aja di 795 atau 800 Nah tapi kayaknya ini menurut saya si Wika ini ditahan di 850 Mas Bro Ya moga aja besok apa namanya Wika ini akan hijau Ya akan hijau Oke karena yang saya lihat tuh di 850 tuh dia ditahan bener-bener disitu Oke kita lihat disini untuk Wika ya Mas Bro ini Di tahun, di bulan Juli 2019 ya disini sempat harga Rp2.300 Nah abis itu longsor banget nih Jadi dari Februari 2020 sampai ke Maret, ini kan pandemi Jadi pandemi langsung longsor abis itu Abis itu rebond cepat ya Langsung balik ke harga Rp2.000 lagi Dimulai November 2020 sampai Januari 2021 Aduh Oke Agak belepetan Oke jadi disini November, Desember, Januari 3 bulan aja Dari harga Rp1.200 ke Rp2.200 Tapi setelah itu dia turun terus ya Turun-turunnya sebenernya ini agak landai ya Nah walaupun kalau diginiin kan dia tajam ya Tapi gak setajam yang ini ya Dia masih landai sebenernya Nah ini agak lambat Jadi tapi semakin turun Tak kira sih Wika itu akan straightway di Rp1.000 ya Rp900 sampai Rp1.000 gitu disini Ternyata naik terus malah longsor lagi Nah harusnya nih Rp850 besok mulai rebound lagi naik Kayak kota gitu ya Kayak apa namanya Emiten kota Mas bisa cek aja sendiri Oke kita lihat kenapa kok saya milih Wika gitu Nah untuk rasionya Mas Bro Kita lihat tuh Wika Wika itu ditahan di Rp2.250 dari kemarin saya lihat ya Jadi yang disini tuh naik terus gitu Rp850 ditahan aja disitu Jadi dia mau longsor lagi itu Kayaknya ditahan gitu disitu Oke kita lihat untuk Wika disini BBVnya 0,45 Ini bukan yang termurah ya Kalau bidang konstruksi PT PP dan Adi jauh lebih murah daripada Wika Yang gak jauh lebih murah beda dikit Sebenarnya Adi Nah Adi disini 0,43 ya Terus PT PP PT PP 0,36 Yang paling murah PT PP Mas Bro ya Yang paling murah Wika ini ya sama kayak Adi lah Tapi lebih mahal Wika dikit ya Terus disini untuk net profitnya Mas Bro lihat disini Turun drastis ya Di quarter keduanya belum muncul Kalau quarter keduanya saya yakin ini lebih gede daripada 78 Harusnya nanti kalau udah muncul di ipot sini dan sahamnya mulai naik gitu ya Semoga ya orang kita punya Mas Bro Ya target price nya berapa nih kita lihat disini Nah nih Mas Bro Jadi ini target price dari para Apa namanya MI ya Manager investasi Semuanya disuruh hold netral Terus ini netral ya Targetnya tuh di atas 1000 semua 1200, 1100 Nah ini doang nih yang CGS CIMB Ini suruh sell Karena dia mau ke 850 Dan let's see Sekarang udah sampai 850 Berarti sih ini bener nih Dan yang lain itu gak ada Yang di bawah 850 Nah sekarang gak 850 sekarang Kayaknya ditahan disitu memang Si Wika itu Terus untuk apa namanya Targetnya mereka ada 1800, 1300, 1200, 1800 Istilahnya ini udah di atas semua target-target mereka itu ya Para manager investasi Mungkin mulai ngelirik Wika Untuk masuk di dalamnya Oke kita lihat Broxumnya nanti ya Setelah kita lihat prospeknya dulu Oke prospek Wika nih Mas Bro Ya ini Wika kita lihat Untuk sell ordernya dulu Nah ini ya Pemainan tak Indonesia nih ya 65% Jadi BUMN ya Terus untuk publicnya 35% lah Terus yang lain nih ya Seperti ini Oke Sell order oke Ya berarti Pemerintah itu Pemegang saham utama dari Wika Oke terus disini Wika Wika ungkapkan JIS akan jadi Stadion berteknologi tinggi Nah ini proyeknya Wika Mas Bro Muncul tanggal 19 Agustus Nah 2021 Jadi ini proyeknya Wika Akan membuat Stadion JIS Jadi Abis itu pedang dibuka Secara mekanis Jadi stadionnya kayak Stadion luar negeri Serata itu proyeknya Wika Mas Bro Dan itu proyeknya Mesti ratusan miliar Nah mungkin ini setelah Corona Akan mulai dikerjakan Oke Terus kita lanjut lagi Ini ya Prospek setor infrastruktur Waskita Wika di ACSD Dan rencana indeksi Modal jumbo Jadi pemerintah itu sebenarnya Nunggu Corona ini meredah Selesai Nanti Dana buat Apa namanya Pengendalian wabah Corona Ini akan Kalau udah selesai Itu akan dialihkan ke Infrastruktur segera Mas Bro Nah jadi kalau misalnya ada Oh PPKM selesai Terus Corona udah gak booming lagi Itu Dana pemerintah Itu akan dipindahkan Ke infrastruktur ya Waskita di Wika itu Tentu aja Dapet semua gitu Seperti ini Mas Bro ya Jadi akan diinjeksi Modal jumbo Karena proyeknya banyak ya Yang belum selesai Jadi mereka akan Ngejar sebelum tahun 2024 Itu proyek dari Pak Jokowi ini Akan diselesaikan Saya yakin Tahun 2022 2023 itu Infrastruktur itu Gak akan Harganya gak akan Kayak gini lagi Ya Ya semuanya Wika di PTPP Seperti itu Oke kita lihat disini Wijaya karya produksi 50.000 unit motor listrik Gesit per tahun Anda berminat? Nah Ternyata Motor gesit itu adalah Produksi dari Wika Ya anak usaha Dari Wijaya karya Dan Tentu aja Gesit itu jadi Icon nasional ya Motor listrik Icon nasional Jadi kalau Oh motor gesit Wah motor Indonesia Jadi istilahnya Pasti akan Dibantu oleh pemerintah Lagian juga Wika punya pemerintah juga Ya pasti akan dipus banget Jadi moto Istilahnya Motor ikonik Dan kalau ini Memang terjadi Dan gesit itu Mulai dipasarkan Secara luas Nanti besok setelah Motor Motor listrik Atau mobil listrik itu booming Tentu aja Wika disini yang jadi Market leadernya tentunya ya Ya walaupun mungkin Yamaha Toyota Yamaha Honda Nanti ngeluarin juga Tapi kan Motor listrik yang pertama Yang terkenal kan Gesit Istilahnya dia Istilahnya Udah jadi kayak Icon lah Kalau misalnya Air minum ya Aqua gitu ya Mau beli ates Ya belinya Aqua Kalau disini orang Mau beli Beli Aqua Dikasih ates Mau aja dia Dikasih total Mau aja dia Kayak gitu ya Oke Terus disini ada berita lagi Wika akan rambah Industri smelter nickel Dan perakitan Batere EV Nah ini berhubungan dari Pembuatan motor gesit Nah motor gesit ini Oleh Wika itu kan Fabrik Baterainya itu masih impor Nggak tau dari mana Dari Cina mungkin Nah Di tahun 2022 Ini mas berlihat Baca ini beritanya Saya udah baca tadi Di tahun 2022 Itu Wika itu akan Membuat perakitan Batere untuk motor gesit Itu sendiri Yang muka dia Berencana buat Motor gesitnya Dan diekspor juga Ini tentu aja Berita positif ya Buat Wika Kenapa harganya Turun terus Nah mungkin dia Dibuat turun Biar investor Atau bandar Itu bisa serok Harga bawah Oke kita lihat Disini Apa ini ya Wika bakal pasarkan Sekretar listrik Jumlah besar Pertengahan tahun ini Ya nih mas bro ya Pertengahan tahun ini Harusnya Agustus September Oktober Ini akhir tahun Udah mas bro Ya mungkin karena Corona nggak selesai-selesai Makanya dia Ditunda ya Nah tapi Overall Wika ini punya Bisnis masa depan Punya bisnis masa depan Motor listrik itu kan Masa depan mas bro Ya sama aja Sudah teknologi lah Bahasanya seperti itu Makanya saya pilih Wika Bukan Bukan PT PP Bukan Adikaria Bukan Tapi yang Sebenernya dulu Saya pernah Apa namanya Naksir oleh Naksir Adikaria Karena memang Dia yang paling murah Sekarang Wika juga murah Karena harganya turun terus Waktu itu Wika di seribu Waktu itu masih agak mahal Cuman sekarang Sudah turun ya Saya pilih Wika kan gitu Lagian dia Prospeknya yang paling oke Untuk rasio keuangannya Oke Terus Ekspansi usahanya Yang paling oke Dapet awards Oke kita lihat disini ya Wika paparkan Keberhasilan strategi Ekspansi ke luar negeri Disini Berita muncul tanggal 19 Belum lama ini mas bro Kalau ini berita ini udah Mungkin dibaca oleh banyak orang Ini bakal bikin orang HK Nah harganya sahamnya akan naik Dan kita melihat adanya peluang Di beberapa negara Sehingga kita Mau tidak mau Harus go internasional Jadi satu-satunya BUMNK ya Yang go internasional Itu Wika aja Yang lain belum Oke kita lihat disini Apa ini Antara news ya Ini ya Berita Berita oke lagi nih Wika ungkapkan sejumlah rencana Ekspansi ke UAE UAE Afrika Dan Filipina Wow Dia mau buat infrastruktur Di luar negeri mas bro Nice ya Di Uni Merah Tarap Kita pun sekarang Banyak beberapa partner kontraktor Yang sudah Menjanjaki untuk kerjasama Dengan Wika Ini pasti Asentimen ini Akan bergerak nanti Akhir tahun Ini Corona ini udah PPK selesai aja Ini pasti langsung BUMN-BUMN karya itu Bakal naik mas bro Bus Akhir tahun ini bakal tinggi lagi Mungkin Wika akan nyentuh 1200 dalam waktu dekat 1200 dalam waktu dekat Wika Mungkin September atau Oktober Saya kira September udah mulai Bus BUMN karya Wika Waskita Adikarya PT PP ACST Weton WSBB Itu mas bro perlu cek tuh Itu doang yang belum naik kayaknya Jadi sektor Property Dan sektor Konstruksi yang belum naik Property udah mulai naik Sekarang Mas gue liat aja BSDE LPK Itu kan udah mulai naik Nah Konstruksi yang belum Konstruksi masih pada turun malahnya Oke Susun strategi ke pasar global Wika tarikan kontrak baru 40 triliun Wow Ini muncul tanggal 20 Agustus Mas bro 20 Agustus Berarti kemarin ya Jumat kemarin Dan kalau misalnya ini Jadi bisa saja sentimen positif Harusnya Wika Besok Hari Senin itu ijo Candlenya ya Nah jadi Wika juga dapet awards kok Jadi satu-satunya BUMN kalian dapet ya Wika 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 bawa pulang 5 pengarang yang terbaru nih 2021 ini Ada kok Saya baca dimana ya Ini 2 minggu lalu ya 2 minggu yang lalu nih Wika raih pengargaan Best Informative Website Infrastruktur Wika raih The Best Informative Website Infrastruktur Blablabla Maksudnya dia Satu-satunya dapet awards Dari semua Apa namanya Pro Perusahaan konstruksi Ini kayaknya saya harus ngopi nih Gejendel nih kayaknya lidahnya nih Oke Disini Wika oke ya Oh target Wika kemana tentunya ya Nah ini kalau saya sih Harusnya besok hijau nih Harusnya mas bro Wika harusnya besok hijau Balik lagi ke 8.8.50 Dan Asal Wika itu Dia bisa Tembus Di atas 8.8.50 Dulu Bungi dia akan Setway dulu Terus naik Ke 9.50 Nah disini nih Wika itu akan Setway dulu Di 9.90 Terus naik Naik Sedikit demi sedikit Ke 1000 Nah Harusnya dalam waktu dekat Wika akan Nyampe ke box Hitam dan hijau Ini mas bro Di antara 960 Sampai 1040 Nah dia akan Setway lagi Disini Terus 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 Di kalau Naik Kembus Naik Terus Nanti Di sekitar November Atau Desember Dia akan Boost ke atas Kalau saya sih Prediksi seperti itu ya Seperti itu untuk Wika Kita lihat untuk Broxumnya dari Wika Nah Wika ini Masih banyak banget Investor yang punya Harga di atas Mereka Wait and see Buat Average down Nah kita lihat disini ya Kita lihat Wika Mungkin dari Kucuknya disini Di tahun 2015 Januari 2015 Kita coba lihat Di masa lalu Karena kita ngomongnya Jangka panjang Tentu aja Kita lihat Broxumnya jangka panjang Nggak beda Kalau kita mau Sculping Sculping itu Kita lihat Sehari 2 hari aja Oh ya kita lihat Wika Nice Disini Wika Juga udah 24 miliar ya Naik terus nih Volumenya Nanti kalau dia Semakin naik Berarti semakin rame Gitu 2015 Kita lihat disini 2015 Januari 2015 Oke So Agak lemot nih Nah ini dia Malah tak pencet lagi Oke disini Mas kulihat YPCCPD Nah ini adalah Yang beli Wika Tapi ini value ya Nanti dia masih Dikurangi Oh ya kalau mas kulihat Disini Wika Dari tahun 2015 Itu udah Transaktinya udah Triliunan ya Banyak banget Terus kalau mas kulihat Disini untuk Net-netnya aja Net Nah dari tahun 2015 2015 Terus disini ada CC NIYP Itu yang masih simpan Wika Di APG 1900 1800 1700 2000 Dengan jumlah Yang banyak-banyak ya 399 miliar Disini ada 372 miliar Istilahnya masih Banyak banget Istilahnya investor Yang percaya Bahwa Wika Ini akan naik Ke 2000 Nah ini ya Disini 2000 1800 1900 Harusnya kalau mereka itu Nggak percaya Nggak percaya Ini kan jangka waktu lama Dari tahun 2015 2015 Kalau mereka nggak percaya Dengan Wika ini Pasti mereka udah Cut loss Tapi mereka masih Hold sahamnya 5 tahun Mereka hold Berarti mereka masih yakin Bahwa Wika akan balik Ke harga ini 1,9 1,8 1,7 Nah Dan saya yakin Mereka itu lagi Hold uangnya Nanti kalau Udah di bottom Wikanya Mereka akan Average down Yakin Saya kayak gitu Jadi skemanya kayak gitu Mas bro Oke kita lihat Yang agak pendek deh Dari Bulan Januari 2021 Dipucuk sini ya Di awal Tahun 2021 Lihat disini Kesimpulannya gitu Kalau Wika mas bro Mereka masih hold Soalnya Oke Nah Kalau mereka udah nggak percaya Otomatis mereka akan Cut loss Ganti ke saham yang lain Tapi nyatanya Mereka masih hold Ya Karena yakin aja kan Punya pemerintah ya Ya walaupun nanti Apa namanya Hutang apa namanya Duitnya kurang Minus Nanti kan Negara bisa hutang Buat Nutupin Kekurangannya Wika Oke kita lihat disini ya Sorry ya mas bro Oke disini Dari awal tahun aja 2021 Jadi YP masih simpan ya Nih YP masih simpan di 1,6 1,5 1,6 1,5 Kalau dalam jangka waktu 1 tahun Ya Dari awal Awal tahun lah Ini mereka masih hold Di harga 1,5 Ya 1.500 1.600 Ya Disini 1.700 Bahkan ada Ini miliaran 182 miliar Terus disini 67 61 57 Nice Yang jualan terus Itu adalah AK Jadi para investor ini Yang terus keluar Yang saya lihat itu adalah AK Dan AK ini Barangnya tinggal dikit Udah saya cek kemarin AK ini barangnya tinggal dikit Sekitar Sekitar 50 Atau 60 miliar Coba kita lihat Nanti saya lupa Kita lihat dari tahun 2015 Tadi Sorry ya mas bro Ya kayak gini nih Kalau kita mau simpen Dalam jangka panjang Kita harus cek Jauh-jauh hari mas bro Nah disini tahun 2015 Bulan Januari Nice Kita lihat AK AK ini keluar terus Ya saya lihat itu yang Yang ngeguyur wika itu AK Nah Kita lihat ya Si AK Buhalui Nah dimana ya AK Nih AK mas bro AK ya AK Nah AK ini Ini mulai tahun 2015 Dia itu punya AVG 19 19 ya 1900 lah Terus disini keluar Segitu ya Dia cut loss nih AK Mas kulihat ini AK itu AVG nya 1,9 1900 lah ya Terus disini Keluarnya 1700 Jadi AK ini cut loss Nggak tahu duitnya Mau buat apa Dia keluar dari Investor Wika AK ini yang keluar mas bro Dari Apa namanya Kemarin itu keluar terus Dan kalau mas boleh lihat Disini AK Ya disini 2417 Kita coba hitung aja Kita coba hitung Jadi AK ini Dia punya 2417 Nah terus dia udah keluar Sebenernya di net Bisa sih Tapi kita coba lihat aja Dihitungnya Keluar 2563 Ya Kok lebih banyak Apa saya kurang ya Coba lihat disini ya Dari awal tahunan coba Dari 2010 deh Ini AK nih AK36 Nah ini Setelah tahun 2010 Ya AK itu 2010 itu udah Nyimpen Wika Kita coba lihat netnya aja Nggak usah dihitung Nah net kita lihat AK 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 masih beli ya disini ya Masih beli ya Disini Berarti ini sisanya AK Mas Aku masih punya 162 miliar 162 miliar itu berapa Ya Berapa lot gitu ya 162 miliar Berarti AK itu masih Sisa 162 miliar Yang saya lihat disini Kita lihat Tahun 2021 2021 Nah dari awal tahun itu Dia juga AK itu Jualan terus Berarti masih sekitar 160 miliar ya Si AK ya Ini AK masih jualan aja Dia udah jualan 300 miliar Kita coba lihat Yang kemarin Yang kemarin Awal Agustus Awal Agustus deh Awal Agustus Tuh AK masih jualan aja Ini masih 160 miliar Si AK Kalau misalnya AK ini Barangnya habis Ini pasti akan cepat naik nih Dalam waktu 1 bulan aja Ya belum ada 1 bulan nih Ya itu dia udah keluar 121 miliar Jadi AK itu keluar Terus dari dulu ya Dari awal tahun itu Keluar aja dia Dia pengen ngabisin barangnya Di Wika Gak tau ya alasannya kenapa Ya itu yang bikin Wika turun terus Tapi kalau AK ini Udah mulai stop Terus dia mulai AVG gitu Harusnya naik Kalau misalnya AK mau dihabisin Ya mungkin Tapi udah ditahan sih Di 850 Mungkin ada yang nahan Ya Kalau AK ini Memang niat Mau hagi-hagi terus Ya mungkin sampai 800 Bahasa Wika Habis itu AK habis barangnya Naik dia Kita tunggu aja si AK Kalau bagi Mas Bro Yang belum masuk Tapi saya udah masuk sih Jadi ya Tapi ya Tenang aja gitu Santai Tunggu aja Akhir tahun Kita nyimpennya Udah ada planningnya Saya mau beli Wika Saya mau jual nanti Di akhir tahun Atau awal tahun Januari-Februari 2021 Jadi iso oke lah Gak apa-apa minus Oke mungkin itu aja Informas dari kita Tentang Wika Sampai ketemu di video berikutnya Pernah Boleh Lamp irmu Pernah Buh Buna 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 ku